Sering sih baca komentar itu, cuman kayak kalau menurut saya sih serak-seraknya doang ya, enggak terlalu mirip ya, tapi kayaknya juga seneng sih kalau dibilang mirip, tapi tuh yang ngeledekin kan aja gue pastian loh, emang mirip kan tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo saya Firjan Dika, dan sebelah saya Desino Villasari, ini istri saya. Oke, mungkin mas biasa boleh ceritain asli dari mana dan istrinya dari mana? Aku asli dari Medan Sumatera Utara dan istri asli dari Riau. Setiap lebaran kan pasti tradisi keluarga berbeda-beda ya mas ya, nah mungkin bisa ceritain dari mas Firjan dulu sama istrinya boleh juga ceritain tradisi keluarga di Riau, tradisi keluarga di Medan. Mungkin kalau tradisi di Medan, itu ngumpul di rumah nenek dulu ya, sebelum nenek meninggal dan sekarang mungkin masih di rumah nenek juga, tapi itu tidak ada nenek. Tapi ya kemungkinan ngumpul di rumah nenek sih. Hampir sama sih kalau kegiatan. Biasanya kalau lebaran itu di rumah nenek, tapi semenjak nggak ada nenek, tetap di rumah nenek itu. Tapi kita palingan ada yang bawa makanan tiap keluarga masing-masing. Kita ngumpul dari pagi sampai malam di situ semua, sampai pembagian THR, kayak gitu. Hampir sama sih. Makanannya kalau khas riak apa? Kalau di rumah nenek, biasanya kami cuma ada yang masak lontong toco, ada yang gado-gado, ada yang bikin rendang. Lontong toco itu apa? Itu lontong? Toco itu hampir sama kayak lontong sayur. Cuma dia kayak lebih banyak pakai cabai hijau gitu, jadi warnanya agak ke hijau-hijau gitu. Kalau Mas Firjan, Medan khasnya apa makannya? Lontong Medan, sama sih. Yang medan sama lontong sayur di sini? Khasnya mungkin nggak tahu lah. Mungkin rasanya atau apa yang nggak tahu. Tapi memang khasnya dibilang lontong Medan tuh ya orang kebanyakan nyari kalau lebaran tuh nyari lontong Medan. Oke, ini kan Mas Firjan sekarang udah ada rumah baru nih. Mungkin kedepannya ada rencana open house nggak kalau lebaran? Kalau itu... Kayaknya habis sebulan setelah lebaran deh. Soalnya kan ini kondisinya baru serah terima, jadi dapurnya belum jadi. Nah kita bikin dapurnya dulu, ntar kan biar enak tuh kalau ada acara makan-makan. Palingan kita bikin open house ya sebulan setelah lebaran. Karena emang habis lebaran ini renovasinya, tukangnya baru bisa habis lebaran. Belum 100%. Oke, sorry. Mas Firjan dari 2021 ya menikah ya? Iya. Oke, setelah berkeluarga dari 2021, berarti saat lebaran kan ada pembagian waktu tuh terhadap keluarga. Dulu kan mungkin Mas Firjan sebelum menikah, pas lebaran fokus di keluarga Mas Firjan. Iya, fokus masing-masing. Nah ini sekarang dari 2021 tuh pembagiannya tuh kayak gimana? Apakah biasanya di rumah hari pertama di Mas Firjan dulu atau gimana? Kalau di tahun lalu kita nggak pulang, nggak pulang bareng-bareng, kita lebaran di Sultan. Kan tahun kemarin ada pemanggilan timnas kan, Tulsi Gims. Jadi baru tahun ini kita pulang, pembagiannya 5 hari di Medan. Sampai lebaran pertama, lebaran kedua ke keluarganya di Istri. Ke Riau. Ke Riau. Tapi keluarganya nggak apa-apa ya, maksudnya nungguin lama gitu, gantiin 5 hari-5 hari gitu. Iya, harus adil makanya. Iya, kasih pengertian di awal sih. Kasih pengertian di awal. Oke, berarti setelah menikah dulu istrinya Mas Firjan ikut terus sama Mas Firjan ya? Iya, maaf. Nah itu sepat ini nggak sih kayak kangen kampung halaman tuh mungkin dari kangen keluarganya atau kangen makanannya dari Riau atau gimana? Itu untuk istri? Kalau saya sih udah lama merantau ya, dari 2016 udah di Jakarta. Jadi kalau misalnya, jadi kayak kalau rindu makanan tuh paling kan ya nyari kayak misalnya, kalau misalnya makanan kayak pengen rendang kayak gitu. Kadang dimasakin sama orang tua atau kakek atau nenek gitu kan, dikirimin gitu. Soalnya kan kalau kita bikin sendiri tuh kadang beda kan rasanya kan. Pasti beda, masakan orang tua lebih ini ya. Iya, kadang dikirimin kayak gitu palingan. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Karena kebetulan suami juga suka kadang minta kirimin. Iya. Berarti kalau puasa bulan Ramadhan ini berarti udah dikirimin juga makanan? Apa mbak masak? Kita masak sih. Masak. Masak. Mas Firda suka dimasakin apa? Dia lebih suka kalau ayam saya ungkop terus suka cabai hijau yang mentah gitu, nanti dikasih asem. Ya kalau makanan kesukaannya cuma itu kalau masakan saya. Tapi emang makannya emang nggak yang pengen itu-itu terus dia mah makan apa aja yang saya masak apa aja makan. Ya emang harus menerima sih. Saya juga gitu di rumah. Mbak siapnya sendiri pas sahur apa mas Firda tiba-tiba datang bangun terus bantuin? Sebelum sahur dia? Sebelum. Kadang sih saya sepin malem sebelum tidur. Nah nanti sahurnya itu udah. Tinggal makan aja. Tapi emang nggak pernah bantuin sih. Saya bangunin dia kalau udah ini udah beres semua udah tinggal makan. Lalu saya bangunin. Oke itu kan pas lagi bulan puasa ya. Tapi pas lebarannya kan persiapan pasti banyak tuh. Mas Firda suka bantu-bantuin juga nggak apa gitu mungkin? Kalau kayak bantu-bantuin rumah, pembersihan rumah gitu dia paling bisa bantuin bersihin toilet doang. Kalau bersihin rumah yang lain. Sayangnya juga lebih suka ini sendirian, ngerjain sendirian. Karena kan kalau perempuan ya biasanya yang minta tolong ini itu. Kadang suami kan nggak bersih kan. Ya udah kerjain sendiri. Dia paling nggak mau diribetin gitu. Enak sih sebenarnya. Enak begitu ya. Oke kalau lebaran biasanya punya seragam tersendiri nggak? Biasanya kan kalau keluarga tuh punya warna sama. Kita biasanya kayak gitu sih. Tahun lalu kita juga sama. Kan berdua doang kan belum pulang. Tahun ini kita berseragam. Kita balik ke kampung. Kita berseragam semua. Orang tua juga. Orang tua juga ikut. Mertua nanti kita ke Pekan Baru juga berseragam juga sama. Warna apa biasanya? Kalau tahun ini kita pilih warna ini. Army hijau. Army hijau. Army hijau. Keliling-keliling komplek. Kadang gitu aja sih. Oke. Kalau khusus lebaran. Makanan apa yang paling kalian suka? Kalau saya lontong toco. Lontong medan. Kalau yang manis-manisnya? Paling aneh itu kuih kue nastar gitu. Sama bolu. Apa sih kalau di tempat saya namanya bolu gulung. Ada juga sih bolu. Iya. Oke. Tantangan terberat puasa selama hidup Mas Virga? Ketika match. Pernah batal dari situ Mas? Batal. Beberapa pertandingan terakhir batal sih. Gak puasa. Karena nyoba waktu lawan Persita itu asli. Lemes banget. Main camp puasa. Saya coba puasa lawan Persita. Malamnya itu lemes banget. Under perform. Dan akhirnya saya memutuskan match untuk tidak puasa. Persita kemarin? Iya. Oke. Kalau pengalaman puasa masa kecil Virga gimana? Pernah batal puasa gak demi latihan? Alhamdulillah gak pernah aman. 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 Kalau masih kecil aman. Sekarang aja. Kebalik. Kebalik. Kalau Witan dulu masih kecil suka bocor. Suka bocor. Tapi kalau sekarang dia enggak. Bagus ya Witan loh. Oke. Buat Mbak. Firda kan sering nih komentar netizen sering disebut Vino Gebastian karena suaranya. Pendapat Mbak gimana? Sering sih baca komentar itu. Cuman kayak kalau menurut saya sih serak-seraknya doang ya. Gak terlalu mirip ya. Gak terlalu mirip. Tapi dia juga seneng sih kalau dibilang mirip. Gak terlalu mirip. Tadi saya yang ledekin kan. Ajak-Igu Bastian loh emang mirip kan tadi. Super klarifikasi. Astaga. Oke, ini pertanyaan terakhir Harapan kalian berdua untuk satu tahun mendatang apa? Diberikan kesehatan selalu aja deh Dilancarkan karir suami Mudahkanlah segala urusannya yang terbaik aja Itu aja sih Kalau untuk ngomongan itu kan bonus Ya, itulah Kalau harapan saya untuk istri Diberi kesehatan selalu Support terus suaminya Gimanapun keadaannya Selalu sayang suaminya juga Ya, itu tadi Yang terakhir bonus insya Allah Tahun depan Ada Firza Junior Amin Oke, pertanyaan pertama Apa warna favorit dari Mas Firza? Satu Dua Tiga Merah Merah Oke Kedua Oke, apa makanan favorit dari istri? Satu Dua Tiga Rentan Tentu Apa klub bola kesukaan Firza? Satu Dua Tiga Tidak ada Tidak pernah nonton bola Tidak pernah nonton bola Ya, memang saya tidak pernah nonton bola Tidak suka nonton Oke Itu pertanyaan klub luar negeri apa? Apapun Apapun Oh ya, memang kalau luar negeri tidak pernah nonton Oke Nomor empat Berapa nomor sepatu istri? Satu Dua Tiga 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 Tidak Berapa nomor punggung Firza waktu di SEA Games kemarin? Satu Dua Tiga Tiga Lupa dia Lupa Tidak Saya ambil lupa juga Tidak Waduh Hahaha Oke Selanjutnya Di kota mana istri dilahirkan? Satu Dua Tiga Duri Oke Apa minuman kesukaan Firza? Satu Dua Tiga Selapa? Dia pun tidak tahu Apa aja Hahaha Apa aja masuk Apa aja Oke Peran kedelapan Dimana tempat pertama kalian bertemu? Satu Dua Tiga Bandara Tiga Oh iya? Gajak kenalan? Iya Hahaha Woooooooo Tidak ada di bandara Hahaha Yeay Hahaha Oke Ehm Moment aja Ehm Pernasuk ke berikutnya Tempat favorit ngedate kalian berdua Satu Dua Tiga Sebetiga bermuda Kalo bisa mall Nonton sih Kalo mall nonton Kalo kita nongkrong berdua tuh sering Di Bermuda Pemulang Cafe Oke Tuan selanjutnya Berapa size baju Firza? Satu Dua Tiga Ehm 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 Kadang S kadang M Masuk Gantung sih ya Soalnya kena marah Wah baju match itu pake S Iya Kecil kan Ngetet banget Kena marah disuruh pake M Oh berubah Pake M Oh berubah Iya pake M Kalau pake baju S kan Kecil kan baju-baju yang kita berangkat juga kan Baju-baju biasa bisa tuh S Segini kan Makanya pake baju M Tapi enakan S apa ya? M sih Soalnya kan ga suka yang pendek-pendek banget kan Gimana sih Gaya banget jadi ya Tapi bang size kita beda-beda sih kadang-kadang Iya makanya kita minta M kadang kebesaran Kita minta S kadang kekecilan Ini juga ini S nih Ini S Udah beda-beda Dia disequensi Kadang S kadang M Saya Firjandika dan istri saya Gwesina Felesari Mengucapkan Mina Aijin Walfa Aijin Mohon maaf lair dan batik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa